memfitnah ajaran Islam itu sebagai ajaran yang memiliki unsur radikal, unsur ekstrim, maka wajib kita tolak, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah jadi kalau kita menerima satu istilah baru, jangan menerima dulu, periksa dulu. Kayak beberapa tahun yang lalu, waktu kita rame-rame melawan aliran Nusantara. Ingat, ingat. Mereka nyebut diri sebagai apa? Islam Nusantara, saudara. Nah kalau ditanya Islam Nusantara, bagaimana sikap kita? Tanya dulu yang Anda maksud Islam Nusantara itu apa? Kalau yang dimaksud Islam Nusantara, mudof mudof ile, atau yang dimaksud Allah, amin. Karena zaman sekarang ini, saudara, kita prihatin sekali, saudara, banyak gerakan-gerakan dipoles sedemikian rupa, seolah-olah itu merupakan gerakan Islam. Tapi ternyata isinya begitu kita telusuri, justru dia merusak Islam. Nah ini yang harus kita waspadai, saudara. Contoh, ada gerakan moderasi agama, atau moderasi beragama. Moderasi sama modernisasi beda, saudara ya. Kalau modernisasi, itu memoderankan. Kalau moderasi, itu maksudnya, moderasi beragama. Maksudnya, bagaimana mengajarkan agama, atau, saudara, menyampaikan ajaran agama, dengan meninggalkan kekerasan. Jadi hal-hal yang dianggap radikal, ekstrim, keras, intoleransi, itu semua ditinggalkan. Nah memang kalau lihat artinya bagus. Kalau lihat artinya, bagus artinya. Siapa yang bilang jelek artinya? Nah tapi begitu kita lihat isinya, kita bisa terbelalak, saudara. Nah kenapa terbelalak? Ternyata begitu kita lihat isinya, ajaran-ajaran Islam itu, saudara, banyak dikategorikan sebagai hal-hal yang, yang harus disingkirkan dari ajaran agama, yang tidak moderat. Jadi moderasi agama itu, bagaimana agama ini dibuat moderat, saudara? Nah akibatnya apa? Akibatnya, cadar, saudara, dianggap ini, sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Bahkan cadar, dianggap itu jiri wanita yang radikal. Begitu juga, lelaki, jidat hitam, pakai jenggot, nanti dianggap, radikal. Atau para habaib, ustad, pakai imamah, pakai sorban di kepala, dianggap, radikal. Nah kalau moderasi agama, isinya seperti itu, itu bukan moderasi agama, namanya, saudara itu, namanya merusak, agama. Nah akibatnya apa akhirnya? Akibatnya terjadi, kriminalisasi syariat. Akhirnya banyak ajaran syariat, dianggap kriminal, dianggap pidana, dianggap sesuatu yang ridikal, ekstrim, bertentangan dengan hukum positif, bahkan gak segan-segan, untuk apa? Sudara, untuk dipidanakan, dan dipenjarakan. Dan ini terjadi. Nah maka itu, gerakan semacam ini, harus kita bendung. Nah maka itu salah satu, tujuan daripada, revolusi akhlak, yuk mari kita perbaiki, akhlak kita, termasuk akhlak kita, di dalam, memahami, ajaran agama kita, secara utuh, insya, Allah ya ayuhalladzina amanutkulu, fisilmi, kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini, secara, kafah. Artinya secara utuh, sepenuhnya. Jangan separuh-paruh, menjalankan ajaran, is, Islam. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap terus ngaji? Siap menuntut ilmu? Siap jaga Islam? Nah jadi kalau Islam ini, dijauhkan dari radikal, oh kita, kita setuju, dijauhkan dari ekstrim, kita setuju. Karena memang Islam ini, bukan ekstrimis, bukan radikalis. Betul? Betul? Nah kalau ajaran Islam ini, dalam penyampaiannya ke umat, untuk digaga, jangan sampai intoleransi. Kita setuju. Kenapa? Karena memang Islam itu toleran. Nggak ada dalam Islam itu, yang intoleran. Sudara. Betul? Nah tapi kalau Islam dituduh intoleran, Islam dituduh ajarannya radikal, ekstrim, oh kita tolak Sudara. Wajib kita belak, kita punya agama. Jangan mau agama kita difitnah, jangan mau agama kita direndahkan, jangan mau agama kita, Sudara, dituduh dengan aneka ragam tuduhan, atau label-label, yang bisa menghina, daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Sallahu Aleyhi wa Sallam. Kira-kira yang saya sampaikan jelas, jelas tidak? Jelas tidak? Kan sekarang terbukti, Sudara, kita bicara syariat, katanya menentang Pancasila. Kita bicara khilafah, katanya mau menghapus NKRI. Ini namanya kriminalisasi. Karena syariat dipidanakan, dikriminalkan, karena dianggap sebagai sesuatu yang berlawanan dengan dasar negara. Bahaya itu ya, Nah begitu juga khilafah, Sudara, digambarkan ingin menghapus NKRI berbahaya. Berarti ajaran khilafah itu dianggap pemberontakan, dianggap makar, dianggap suversif, berarti dipidanakan. Ini namanya kriminalisasi ajaran Islam, Sudara. Nah maka itu ini harus kita tolak. Dengan apa kita tolak? Nih, lewat pengajian-pengajian. Lewat pengajian-pengajian, lewat ikstimaat, lewat mimbar-mimbar, yuk kita kabarkan kepada umat Islam. Ya, kita sepakat dengan siapapun, jangan sampai kita radikal, jangan sampai kita ekstrim, jangan sampai kita intoleran, Sudara. Ya, kita sepakat. Tapi bukan berarti, Sudara, kita sepakat kalau ajaran Islam diobok-obok. Nggak bisa. Kira-kira jelas tidak? Jadi ada modernisasi, ada moderasi. Kita kalau bicara modernisasi, kalau agama udah nggak bisa. dimodernikan, Sudara. Agama udah nggak bisa. Dimodernisasi itu udah nggak bisa. Tapi kalau sarana, prasarana untuk melaksanakan ajaran suatu agama, itu bisa dimodernisasi. Sholat nggak bisa dimodernisasi. Sholat dari zaman Nabi sampai sekarang, zuhur 4 rekaat, asar 4 rekaat, maghrib 3 rekaat, isya 4 rekaat, subuh, bisa dimodernikan. Supaya masing-masing 1 rekaat aja bisa. Nggak bisa. Itu udah baku, udah paten, Sudara. Tapi sarananya, tempat sholatnya, masjidnya, sejadahnya, bisa dimodernikan. Dulu masjid, nggak ada lantai, nggak ada keramik, nggak ada granit. Dari pasir, sekarang dirubah. Dengan lantai granit, dengan lantai keramik, dengan lantai mamer. Silahkan. Kalau sarananya mau dimodernikan, silahkan. Ini sarana namanya nih, ya kawan. Ini sarana yang kita gunakan. Untuk apa? Untuk memperkeras, atau memperbesar suara orang yang bicara, agar yang paling belakang bisa dengar. Silahkan. Kalau itu mau dimodernikan, silahkan. Tapi kalau ajaran ibadahnya mau dimodernikan, nggak bisa, Sudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kalau modernisasi, mau modernikan. Nah, kalau mau modernikan ajaran agama, nggak bisa. Nah, kalau moderasi, kalau moderasi itu bagaimana membuat ajaran suatu agama itu moderat. Artinya moderat di sini, nggak ada unsur kekerasan, nggak ada unsur anarkis, nggak ada unsur intoleransi, nggak ada unsur radikalisme, nggak ada unsur ekstremisme. Nah, kalau yang dimaksud moderasi seperti itu, Sudara, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena Islam dari dulu sudah toleran, tidak ekstrem, tidak radikal, Alhamdulillah. Tapi kalau pengertian moderasi beragama itu adalah memfitnah ajaran Islam itu sebagai ajaran yang memiliki unsur radikal, unsur ekstrem, maka wajah kita tolak, Sudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kalau kita menerima satu istilah baru, jangan menerima dulu, periksa dulu. Kayak beberapa tahun yang lalu, waktu kita rame-rame melawan aliran Nusantara. Ingat? Ingat? Mereka nyebut diri sebagai apa? Islam Nusantara, Sudara. Nah, kalau ditanya Islam Nusantara, bagaimana sikap kita? Tanya dulu, yang Anda maksud Islam Nusantara itu apa? Kalau yang dimaksud Islam Nusantara, mudof mudof ile, atau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang ada di Indonesia, no problem. Kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang sudah berurat, berakar, membudaya, di tengah masyarakat Indonesia, tidak masalah. Kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah Islam yang santun, Islam yang ramah, Islam yang rahmatanil alamin, tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Ya memang Islam sudah begitu, Sudara. Dan memang faktanya di Indonesia, Islam sudah berurat, berakar. Di Indonesia ini, Islam sudah menjadi bagian kehidupan daripada bangsa Indonesia, Sudara. Tapi kalau yang dimaksud Islam Nusantara adalah ajaran Islam di Nusantarakan, Sudara, ajaran Islam di Nusantarakan, tunggu dulu, Sudara. Loh kenapa? Karena dulu Nabi kita diutus alaihissalatu wassalam, tidak ada misi untuk mengarapkan Islam. Tidak ada. Misi Nabi bukan mengarapkan Islam. Misi Nabi mengislamkan Arab, dan mengislamkan yang bukan Arab. Semua. Bagaimana mengislamkan bangsa Arab, bagaimana mengislamkan bangsa Ajam, itu misi kenabian. Tidak ada Nabi mengarapkan Islam, Sudara. Justru Arab diislamkan. Nah, maka itu, Sudara, misi kenabian ini yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat, sampai kepada para ulama sekarang, bagaimana kita mengislamkan dunia, mengislamkan Arab, mengislamkan Indonesia, mengislamkan Eropa, mengislamkan Amerika, mengislamkan Asia. Silahkan, tapi jangan dibalik. Jangan islamnya yang dinusantarakan. Wah repot dong, islam ke Indonesia dinusantarakan. Nanti islam ke Cina, di Cina akan. Nanti islam ke India, di India akan. Nanti islam ke Afrika, di Afrika akan. Tidak begitu. Justru, Sudara, Sudara Islam itu datang untuk Sudara mengeluarkan seluruh umat manusia dan seluruh suku bangsa minat dulu mati ilan nur. Insya' Allah dan seluruh doion. Sontara western aplikasi